Mark Zuckerberg is trying to encrypt the backbone between WhatsApp, Instagram, and the core platform Facebook such that he has one communications network across 2.7 billion people or the population of the Southern Hemisphere plus India. What could go wrong? I actually think, and I've said this before, I think Mark Zuckerberg is the most dangerous person in the world. Dan hari ini kita akan membahas beberapa sisi gelap dalam dunia sosial media dan beberapa hal ini cukup mengejutkan bagi beberapa orang yang memang sudah berkecembung di dunia sosial media. Yang kedua, sosial media bisa mengakses data-data pribadi yang bahkan tidak pernah kita berikan dengan cara melakukan persagapan yang telah kita lakukan. Hai guys, aku Arjen Bram. Yes, aku tahu selama satu bulan terakhir ini aku belum upload video apapun ke YouTube dan ya saatnya aku kembali. Oke, sebelum video ini dilanjut, aku disini ingin memberitahukan kepada kalian semua tentang beberapa hal yang cukup penting seputar materi yang ingin aku sampaikan dalam video ini. Pertama, sangat disarankan untuk menonton video ini dari awal sampai akhir dan secara bertahap karena informasi yang ingin aku sampaikan dalam video ini saling berkaitan satu sama lain dan akan jadi kurang bermakna kalau kalian menontonnya cuma sepenggol-penggol dan tidak secara utuh keseluruhan. Yang kedua, isi video ini berisi beberapa cerita dan kejadian pada masa lalu yang benar-benar terjadi. Yang kemudian mengundang beberapa ekspert dan ahli untuk kemudian memberikan pernyataan mereka. Yang ketiga, beberapa materi dalam video ini berisi fakta yang benar-benar terjadi dan tidak bisa dibantah lagi. Kemudian ada juga beberapa hal yang masih teori dan masih bisa dibantah karena ada beberapa teori dalam video ini mendapatkan penolakan dan pada akhirnya menibulkan perdebatan antar beberapa pihak. Dan tanpa perlu banyak bahasa-bahasa lagi, inilah Sisi Gelap Sosial Media. Dan mungkin untuk kalian semua yang belum tahu, ada tiga kejadian penting pada masa lalu sebetar sosial media dari para pejabat di dunia. Seperti pada waktu itu, Elon Musk memutuskan untuk break dari Twitter dan menghilang dari sosial media. Kemudian juga pernah terjadi, CEO dari Twitter melakukan hal yang sama. Dan bahkan CEO Apple pernah yang menyatakan bahwa dia terlalu lama menghabiskan waktunya di sosial media hingga ia kehilangan produktivitasnya. Dan oleh karena itu, sampai sekarang pun ada banyak sekali orang yang berspekulasi dan membuat teori tentang sosial media bahwa sebenarnya sosial media itu sudah didesain sedemikian rupa sehingga orang yang masuk ke sosial media akan stay dan terus membuka sosial media selama jangka waktu yang sangat lama dan berjam-jam dan tidak pernah selesai. Ada 1.000 pengenjian di sisi lain di sisi lain yang tugasnya itu adalah membuat tangan saya untuk melakukan itu selanjutnya. Dan ada sebuah playbook teknik yang mereka gunakan untuk membuat kita terus menggunakan software ini lebih banyak. Dan mirup laporan yang pernah terbit pada tahun 2019 rata-rata orang di seluruh dunia menghabiskan waktu lebih dari 6 jam setiap harinya untuk melakukan online di sosial media. Dan untuk siswa dan pelajar, ternyata ada hasil studi lain yang menyatakan bahwa memang sosial media ini sangat mengekang kehidupan pelajar. Berdasarkan survei yang pernah dilakukan, mayoritas pelajar menghabiskan 75% waktunya untuk melakukan online di sosial media dan hanya 25% yang digunakan untuk belajar. Dan itu berarti bahwa sosial media telah mengambil 3 per 4 waktu yang dimiliki oleh setiap pelajar. Dan karena adanya 3 cerita pada masa lalu ini dan akhirnya disertai oleh beberapa data dari beberapa lembaga kredibel di dunia, akhirnya ada beberapa engineer sudah yang memutuskan untuk speak up bahwa sebenarnya sosial media ini sudah didesain sedikit rupa hingga semua penggunanya bisa stay dan berlama-lama di sosial media. Dan selain itu, sebenarnya ada banyak sekali sisi gelap dari sosial media yang pada akhirnya mengundang beberapa orang untuk speak up dan akhirnya membuat aksen yang cukup nyata. Ada beberapa orang yang menyatakan tentang keburukan sosial media. Kita telah dikekang dan diprogram untuk selalu memantau jumlah likes dalam setiap foto yang telah kita post dan pada saat likes-nya cukup banyak kita merasa cukup bahagia tapi pada saat kita tidak mendapatkan cukup banyak likes pada saat itu juga kita merasakan sebuah ketimbangan yang tidak enak untuk dirasakan. Pusiness internet consumer adalah tentang menggunakan psikologi Dan selain itu, di beberapa bulan kemarin ada sebuah serial Netflix yang sangat terkenal dan ditonton oleh banyak orang The Social Dilema Dan secara keseluruhan, serial Netflix ini menjelaskan bagaimana orang-orang di Silicon Valley mereka memprogram sosial media sedemikian rupa untuk mendapatkan keuntungan dari data-data yang mereka peroleh dari setiap user dari setiap pengguna sosial media Dan selain itu, serial Netflix ini dibuat untuk memberikan kritik terhadap beberapa engineers yang telah memprogram membuat beberapa bagian dari sosial media bisa mengambil data dari setiap usernya yang kemudian data-data ini bisa dimanfaatkan untuk suatu kepentingan tertentu Dan hari ini kita akan membahas beberapa sisi gelap dalam dunia sosial media dan beberapa hal ini cukup mengejutkan bagi beberapa orang yang memang sudah berkecembung di dunia sosial media Beberapa hal ini terjadi pada masa lalu dan kemudian menjadi sangat besar dan viral di seluruh negara di dunia tidak hanya di Indonesia, tapi juga di beberapa negara di Eropa dan Amerika Beberapa platform sosial media dapat merekam apa yang sedang kita usapkan saat kita membuka sosial media tersebut Hal ini pernah terjadi pada satu platform sosial media yang mungkin sekarang kamu memakai Instagram Jadi pada dasarnya, saat kamu membuka aplikasi Instagram dan kemudian kamu sedang scroll dan pada saat itu juga kamu sedang mengobrol tentang suatu hal misalnya mengobrol tentang kamu membeli kamera, kamera, dan kamu mengucapkan beberapa kata seperti kamera secara berulang-ulang Maka, tidak lama kemudian, feed dan berantah di Instagrammu akan diperenuhi beberapa iklan kamera Itu adalah sebenarnya konsep bagaimana sosial media dapat merekam percakapan yang dilakukan penggunanya Dan hal ini pun sebenarnya sudah pernah terjadi di lingkunganku sendiri Aku ingat pada waktu itu saat aku sedang nongkrong bersama teman-temanku Aku dan teman-temanku sedang membicarakan hal seperti model gaya rambut terbaru yang paling bagus Kamu tidak pernah melakukan penelusuran di Google atau mengetikan kata-kata di HP tentang rambut Tapi, tiba-tiba di Instagram, di feed Instagram kami masing-masing ada iklan tentang rambut dan pewarna rambut Bagaimana ini bisa terjadi? Kami tidak pernah memberikan informasi kepada search engine tidak pernah mengetik di Google atau di aplikasi sosial media manapun dan kami hanya berbicara dan tiba-tiba feed Instagram kami dipenuhi oleh iklan pewarna rambut dan model rambut So, Instagram dapat merekam percakapan Jadi, peronanya hal ini pun sudah pernah terjadi secara 2 tahun berturut-turut Pertama pada tahun 2018 sudah pernah dibutuhkan oleh seorang selebritis paling terkenal bernama Dominic D'Anglis Dia melakukan percobaan untuk membuktikan apakah Instagram dapat merekam apa yang kita katakan Dia melakukan itu dengan cara membuka aplikasi Instagram Kemudian dia mengucapkan Spotify, Spotify, Spotify Secara berulang-ulang dan terus-menerus Dan setelah setengah jam, dia ingin melihat apa hasilnya Dan ternyata setelah dia mengucapkan banyak kata Spotify Semua iklan di feed Instagram-nya berisi tentang layanan Spotify All right, let's see if this test works This is going to be very interesting All right, record Bruh What the f*** Spotify ad studio Create your own ad Holy s*** We're talking about ads Inspon Sponsor Wow, so this like took the other sponsors place Padahal sebelumnya dia tidak pernah mengakses Spotify Dan satu tahun setelahnya, di tahun 2019 Peristiwa ini jadi sangat terkenal pada saat itu Dimana pada waktu itu, Media Devi melakukan percobaan Apakah Instagram dapat merekam percakapan kita Trip, where'd you go? I think we did brunch at my Airbnb That I rented and it was actually a gorgeous Airbnb I have not searched Airbnb on my phone I don't have the app And it only took 20 minutes into our conversation For this to happen Pada saat itu, pembawa acara pada acara tersebut Membuka aplikasi Instagram dan Mengajak lawan bicara untuk mengobrol tentang Para wisata yang ada di Arab Tentang beberapa opsi liburan dan wisata pada Saudi Arabia Dan tidak lama kemudian, beberapa akun Instagram yang pada saat ini dibuka Setara bertahap menampilkan beberapa iklan Tentang pariwisata Arab I have not searched Airbnb on my phone I don't have the app And it only took 20 minutes into our conversation For this to happen There's an ad for Airbnb Coincidence? Dan karena beberapa kejadian ini Ada banyak orang yang berspekulasi Bahwa sebenarnya Instagram itu dapat merekam Apa yang kita katakan Untuk mendapatkan data-data Yang bisa dikumpulkan dan kemudian dijual Untuk kepentingan iklan dan bisnis Kacamata lo baru kan? Gue boleh pinjem gak? Minnya sama kan kayak gue? Gue gila gak ya? Lo anggap gue gila kaca? Iya, gue anggap gue gila Lo yang gila Kalau lo tau apa yang gue tau, lo juga bakal sama kayak gue Sekarang liat story lo Liat story lo sekarang Terus kenapa kalau gue liat story Kacamata gue keganti gitu? Kenapa? Dan data-data ini sebenarnya bisa digunakan Untuk beberapa tindak kejahatan Yang seharusnya tidak perlu terjadi Ada kejadian besar pada tahun 2018 Dimana pada waktu itu Facebook melalui Mark Zuckerberg Ketahuan menggunakan data penggunanya Untuk kepentingan pemilih di Amerika Serikat Mark Zuckerberg kemudian diadili di sebuah pengadilan Dan reputasi Mark Zuckerberg ini Jadi sangat turun Dan baru saja kemarin Facebook secara resmi mengumumkan bahwa Facebook telah mengakuisisi beberapa platform sosial media Seperti WhatsApp dan Instagram Yang pada artinya Saat kita membuka salah satu aplikasi tersebut Maka aplikasi yang lain dapat mengakses data yang sama Misalkan saat kita membuka WhatsApp Dan kita mengetikan sebuah kata Kamera Canon misalnya Pada saat itu juga WhatsApp akan mengirimkan hal tersebut Kepada Instagram dan Facebook Dan kemudian Facebook dan Instagram Menampilkan iklan-iklan berupa kamera Karena pada dasarnya Data-data antara platform yang sudah diakuisisi Facebook ini Saling terintegrasi satu sama lain Dan kemudian untuk sisi gelap Social media selanjutnya ini Baru saja heboh kemarin Dan menjadi topik perbincangan Dunia internasional Bahwa pada mulai 8 Februari 2021 nanti WhatsApp akan memperbarui kebijakan mereka Ada 3 pembaruan penting seputar kebijakan WhatsApp Inti pembaruan meliputi informasi selengkapnya Tentang layanan WhatsApp Dan cara kami memproses data Anda Jadi data-data yang masuk ke WhatsApp itu Akan berubah secara drastis Dan akan ada kemungkinan Data yang masuk ke WhatsApp akan terintegrasi Dengan platform yang terhubung dengan WhatsApp Yang telah bekerja sama dengan WhatsApp Seperti Instagram dan Facebook Yang sekarang ini sudah menjadi satu Kemudian tentang cara bisnis Menggunakan layanan yang dihosting oleh Facebook Untuk menyimpan dan mengelola chat WhatsApp mereka Poin kedua ini tidak menjadi poin penting Bahasan kita pada hari ini Dan kemudian poin ketiga Cara kami bermitra dengan Facebook Untuk menawarkan integrasi di seluruh produk perusahaan Facebook Yang pada akhirnya Semua produk Facebook itu akan berintegrasi menjadi satu Dan data-data yang masuk ke dalam satu platform Akan saling ditransfer ke platform-platform lainnya Kita tahu sekarang Facebooknya sudah mengakusi Beberapa platform seperti Instagram dan WhatsApp Banyak orang yang akhirnya takut dan was-was Dengan bagaimana privasi mereka Karena dengan adanya kebijakan baru ini Maka data yang masuk ke dalam WhatsApp misalnya Itu akan bisa terintegrasikan Dan kemudian dikirimkan ke platform lainnya Seperti Facebook dan Instagram Dan secara resmi dan secara terang-terangan WhatsApp memberikan statement Jika pengguna tidak setuju dengan kebijakan baru ini Maka pengguna tidak dapat lagi menggunakan WhatsApp Dan bisa menghapus akunnya melalui server Yang bisa diakses melalui pusat bantuan Jadi kira-kira seperti itulah sisi gelap pada dunia sosial media Seperti Sebenarnya sosial media ini sudah didesain sedemikian rupa Sehingga para penggunanya bisa menghabiskan banyak sekali waktu di sosial media Yang kedua sosial media bisa mengakses data-data pribadi Yang bahkan tidak pernah kita berikan Dengan cara melakukan persagapan yang telah kita lakukan Dan sampai sekarang pun Di banyak negara di dunia Mulai di Eropa, di Afrika, di Amerika Banyak sekali film yang telah dibuat Yang tujuannya digunakan untuk mengkritik Beberapa kemampuan sosial media Dalam mengakses privasi Data pribadi kita masing-masing Seperti di Indonesia ada film Yang dibuat oleh Ferry Irwandi dan Fathya Izzati Tentang bagaimana Instagram mengambil privasi kita Dan apakah kamu percaya dengan beberapa sisi gelam dari sosial media ini? Komen di bawah Dan di video selanjutnya kita akan membahas secara lebih detail Dan mendalam tentang perkembangan dunia IT Yang perlu kita ketahui Karena pada dasarnya Kejadian ini sangatlah ramai Dan menjadi topik perbincangan Di mancanegara Dan bahkan di Indonesia sendiri Tentang kebijakan baru WhatsApp Yang mana terdapat indikasi kuat Bahwa WhatsApp Akan bisa mengakses data-data pribadi kita Untuk kepentingan pengiklanan Aku Arwin Pram Dan sampai jumpa di video selanjutnya 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 sub indo by broth3rmax